Pendataan warga miskin baru akibat terdampak pandemik virus corona terus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lebuklinggau. Hasil pendataan di lapangan jumlah warga miskin baru akibat dampak virus corona saat ini ada 27.169 orang. Pendataan sendiri sudah selesai dilakukan oleh TKSK dan masing-masing kelurahan. Kepala Dinas Sosial Kota Lebuklinggau, Ahari Tonga, menjelaskan data jumlah miskin baru tersebut masih kotor sebab berdasarkan hasil penyisiran nama-nama yang terdaftar masih terdapat warga yang bersatus ASN dan anggota Polri. Pendataan warga miskin baru ini menindaklanjuti permintaan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu terkait pendataan warga miskin dampak pandemi COVID-19 atau virus corona. Mereka yang didata ini adalah warga di luar pendata terpadu sejahteraan sosial atau TKS yang ada di pusdatin atau di luar PKH dan di luar bantuan sembaku yang akan diberikan Pemkot Lebuklinggau. Ada pun kriteria warga miskin baru yang akan mendapat bantuan ini yakni pegawai yang di luar tanggungan negara seperti ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN serta BUMD. Data miskin baru ini, ini masih data kotor ya. Data kotor ini terekam sekitar 27.169 sampai saat ini. Kenapa saya subscribe dengan data kotor? Karena saya lihat masih ada fungsi PNS TNI Polri yang menyampaikan itu. Tim Liputan, Silampari TV